Mari, 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 yang jauh, mari dekat, yang dekat, mari rapat Aku nak cerita dengan kamu semua satu laporan berita yang paling hangat Melibatkan Muhyiddin Yassin dan Nazri Aziz Cerita ini apabila Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin muka tebal, tebal muka Apa maksud tebal muka? Bila aku share, bila aku cari di dalam Google Maksud tebal muka, maknanya muka tebal maknanya orang yang tak tahu malu Nazri Aziz menggelar Muhyiddin Yassin sebagai orang yang tak tahu malu Jadi apa ceritanya ini sebenarnya? Apa cerita sehingga Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin tak tahu malu, tebal muka Ceritanya apabila Muhyiddin Yassin dilaporkan Hangat di dalam berita-berita tempatan Mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin telah berjumpa Tun Mahadir Muhammad Itulah yang diulas oleh Nazri Aziz Beliau mengatakan Muhyiddin tebal muka sanggup jumpa Tun Mahadir Menurut Nazri Aziz, beliau mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin sudah terdesak Terdesak untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi Dan menurutnya Beliau, yaitu Muhyiddin Yassin Ingin menjadi Perdana Menteri sekali lagi Kerana kepentingan peribadi dan bukan untuk rakyat dan negara Kata Ahli Parlimen Padang Rengas Datu Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz Bercakap kepada Aisro Wani Muhammad Nazri mengatakan Dan menyifatkan Muhyiddin sebagai terdesak Kerana mahu menyelamatkan projek-projek beliau Yang mungkin telah dibatalkan oleh kerajaan sedia ada Wow, ini satu dakwaan yang amat berat Ini satu dakwaan yang amat berat Apabila Muhammad Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin terdesak Dan beliau mahu menjadi Perdana Menteri Kerana mahu menyelamatkan projek-projek beliau Yang mungkin telah dibatalkan oleh kerajaan sedia ada Jadi sebelum kita teruskan ulusan ini Pada pendapat anda Siapa yang sebenarnya patut dipersalahkan dalam isu kali ini Adakah Nazri Aziz memang benar berkata Pada pendapat kamu Betulkah apa yang Nazri Aziz katakan ini Muhyiddin Yassin tebal muka-muka tebal tak tahu malu Ataupun kamu rasa Nazri Aziz ini memang celupar mulutnya Memang terkenal Nazri Aziz ini dengan keceluparannya Siapa saja yang dia mau cakap Dia akan cakap dengan berterus terang Ada juga kebaikan lah Ada kebaikan Nazri Aziz bercakap secara berterus terang seperti ini Tetapi yang menjadi persoalan Benarkah Muhyiddin Yassin Betul-betul mau menyelamatkan projek-projek beliau Yang telah dibatalkan Adakah betulkah Kalau tidak betul ini satu fitnah bosku Jadi kita tunggulah Apa jawapan daripada Muhyiddin Yassin Tentang isu ini Malah Muhammad Nazri Kita sambung lagi Malah Muhammad Nazri Aziz menganggap Muhyiddin sebagai individu yang tidak mempunyai maruah Kerana sanggup meminta sokongan daripada individu Yang pernah dihianatinya sebelum ini Ini merujuk kepada pengkhianatan Muhyiddin Yassin Kepada Tun Mahadir Muhammad Sehingga beliau menyingkirkan Membecat Mahadir Muhammad Daripada Presiden Bersatu Nah akhirnya Beliau berjumpa pula Dan ini disifatkan oleh Nazri Aziz Sebagai tidak bermaruah Kerana sanggup meminta sokongan Daripada individu yang telah Dihianati oleh Muhyiddin Yassin Nah Nazri Aziz juga mengakui Sangat terkejut Apabila mendapat tahu Muhyiddin sanggup Pergi berjumpa Tun Dr. Mahadir Muhammad Dan meminta sokongan Untuk kembali menjadi Perdana Menteri Tetapi berita terkini Dalam laporan-laporan terkini Yang saya baca sebentar tadi Muhyiddin Yassin mengatakan Beliau berjumpa Kerana ada jemputan Daripada pemimpin pejuang Ini cerita berulang Lagi sekali lagi Tak tahu siapa yang benar Siapa yang salah Dalam PRN Johor dahulu Ada satu isu yang paling hangat Apabila timbul isu Zahid Amidi membawa fail Dan ingin meminta bantuan Muhyiddin Yassin untuk lepas Daripada Atau campur tangan Dalam hukuman Atau dalam perbicaraan di mahkamah Tetapi Zahid Amidi katakan Dia tak pernah jumpa Dia tak pernah minta Dan Muhyiddin Yassin kata Pernah Sampai sekarang Kita tidak tahu Siapa yang benar Siapa yang salah Tapi Zahid Amidi Mengajak untuk Sumpah laknat Dan bawa dalam Kes mahkamah Tapi Sampai sekarang Kita tak tahu lagi Habis PRN Johor Selesai ceritanya Dan kali ini pula Ceritanya hampir sama lagi Muhyiddin Yassin kata Beliau jumpa Kerana dijemput oleh Pemimpin pejuang Nazri Aziz Menyifatkannya ini Sebagai Terdesak Dan beliau terkejut Muhyiddin ini terbukti Kata Nazri Aziz Muhyiddin ini terbukti Muka tebal Sebab Sanggup pergi Minta sokongan Daripada Tun Mahathir Yang pernah beliau Hianati sebelum ini Untuk mencapai Cita-cita Menjadi Perdana Menteri Pada saya Perbuatan Muhyiddin ini Adalah Sangat tidak normal Kata Nazri Aziz Kerana Bagi manusia biasa Yang mempunyai Maruah dan Integrity Adalah sukar Untuk melakukan Perkara ini Bidas beliau Lagi Iyalah Sekarang ini Ahli politik Malaysia Pelik-pelik kan Ada juga orang Yang sudah dijatuhi Hukuman penjara Tapi belum Dipenjarakan lagi Masih juga Tak tahu malu Itu pun pelik juga Menurut Rafizi Ramli Dan juga Mahathir Mohamad Tun Mahathir Mengatakan Pelik Pelik Tapi benar Keadaan di Malaysia sekarang Terutamanya Politik Ada orang yang Sudah dijatuhi Hukuman penjara 12 tahun Denda 210 juta Tapi masih Tak tahu malu Kata Tun Mahathir Mohamad Jadi ini Mungkin Kepelikan Kepelikan Yang sedang berlaku Dalam politik Malaysia Biasalah Orang ahli politik Ini akan cakap Pilot politik Malaysia ini Adalah unik Dan dinamik Jadi sebelum Kita teruskan Ulasan ini Kamu tinggalkan Komen kamu Kamu setujukah Dengan kata-kata Dinamiknya Politik Malaysia ini Sehingga Apa-apa saja Boleh terjadi Yang penting Apa yang Diingini itu Tercapai Dengan Perkataan Yang lain Yang penting Sasarannya Tercapai Nah Mohamad Nazri Juga Menjangkakan Hasrat Muhyiddin Untuk Kembali Menjadi Perdana Menteri Akan gagal Karena Tindakan itu Dibuat Atas Kepentingan Peribadi Dan bukan Demi rakyat Menurut beliau Kalau Muhyiddin Dan parti-parti Pembangkang Yang lain Bergabung Dan mahu Mengalahkan UMNO Dan Barisan Nasional Karena Mereka Rasa Lebih Bagus Mungkin Akan Dimakbulkan Oleh Tuhan Menurut Nazri Aziz Tetapi Kalau Nak Jatuhkan UMNO Yang merupakan Parti Keramat Atas Sebab Kepentingan Peribadi Kerana Nak Selamatkan Projek Seperti Digital Nasional Berhad Saya Rasa Ianya Akan Gagal Menurut Nazri Aziz Dan Saya Pelik Juga Sebab Sebelum Ini Masa Pilihan Raya Negeri Melaka Dan Johor Muhyiddin Acap Kali Ulang Beliau Tidak Berhasrat Nak Jadi Perdana Menteri Tetapi Pergi Minta Sukungan Pihak Lain Untuk Jadi Perdana Menteri Sekali Lagi Inilah Kata Tidak Ada Hasrat Atau Macam Soal Beliau Lagi Pada Hari Jumat Yang Lalu Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Dr. Mahadir Mendakwa Muhyiddin Bertemu Beliau Untuk Mendapatkan Sukungan Dalam Usahanya Untuk Menjadi Kembali Menjadi Perdana Menteri Selain Untuk Mendapat Sukungan Bagi Membolehkan Menjadi Perdana Menteri Sekali Lagi Wow Adakah Seperti Sahbudin Husin Mengatakan Mungkinkah Muhyiddin Akan Tarik Sukungan Serta Merta Pada Bila-bila Masa Untuk Mendapatkan Kuasa Perdana Menteri Sekali Lagi Silah Tinggalkan Komen Anda Tentang Isu Ini Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama Cintai Malaysia Kita Jumpa Lagi Bye Bye